Halo semua, kali ini aku akan hands-on si tablet ini. Tablet ini adalah tablet Huawei D-Tab. Untuk bagian depan ini layarnya gede ya. Layarnya itu 10 inch kian. Nah ini ya, perbandingan sama Macbook Pro 13 inch itu kayak gini. Gede banget sih ini. Kita lanjut lagi, di bagian depan itu ada ini. Ada kamera. Di sini ada kamera. Dan lumayan oke lah hasilnya. Di sini ada segelnya. Dan bezelnya ini, bezel pinggirnya sih masih oke. Cuma kalau misalkan bezel bawah dan atas itu kayak agak tebalan sih. Untuk bagian belakang, di sini ada logo D-Tab. Tulisan Harman Kardon. Karena ini salah satu kelebihan dari tab ini itu udah Harman Kardon. Jadi Harman Kardon itu speaker yang biasa dipakai di mobil-mobil premium. Yang speaker bawa mobil premium, biasanya beberapa pakai Harman Kardon. Di sini ada tulisan Dokomo. Ya, karena ini dari Jepang. Kamera dan LED Flash. Dan ini tuh enaknya bahannya metal ya. Ini bahannya metal dan... Ini kayak rigid banget gitu. Kalau di pegang juga kayak enak banget, dingin dan... Di sini entah plastik atau apa ya. Yang disekatin itu kayak bagian plastik gitu. Karena di sini teksturnya lebih soft. Di sini lebih kayak metal gitu. Langsung kita lanjut ke bagian atas. Di bagian atas, di sini ada speaker dan headphone jack. Dan satu lagi speaker di ujung sana. Jadi speakernya di atas udah ada dua ya. Lalu di sini, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada tombol power dan tombol volume of end up. Dan di bawah, di bawah ini ada speaker dua lagi. Nah, cuma unit yang aku dapet itu entah kenapa agak kurang bagus ya kayak ini. Ada kayak dend gitu. Tapi overall belakangnya sih masih oke sih. Cuma ini aja, tapi dend yang ini ada yang cukup menggabung. Dan di sebelah kanan ada charger. Lubang charger yang masih micro USB biasa. Dan di sini ada SIM tray. Dan micro SD SIM tray-nya itu cuma satu ya, single SIM. Langsung kita nyalain. Ini tampilan awalnya, belum aku berubah sama sekali. Tampilan depannya. Kayaknya di sini ada dokomu menu, dokomu market, dokomu coin, playstore. Dan gantung ini bahasa Jepang apa. Dan di sini ada Google. Ya, Google-nya udah lengkap. Semuanya ada. Di sini ada Chrome. Di sini nggak tau apa. Video. Dan ini email. Kamera, dan belum. Kayak stop upgrade ya sebenernya. Padahal ini pake MUI buatan Huawei. Ada biasa, Wi-Fi. Dan ini brightness-nya juga udah bisa diatur auto ya. Karena ini udah ada auto brightness. Langsung kita ke setting. Nah, setting-nya tuh kayak gini. Huawei banget ya. Ya, biasa sih setting-nya seperti ini aja. Di display, nggak ada pengaturan resolusi. Jadi cuma bisa Full HD aja. Bawah aja. Dan ini mungkin bisa color temperature ya. Baterainya juga lumayan awet. Dengan 6.600 mAh. Udah lama nggak aku charge. Ini tadi masih banyak baterainya. Dan di sini kita lihat above tablet. Device C2D01H. Dan di situ internal storage-nya 16GB. Layar yang Full HD. Dan ini Android versinya Android 5. Lollipop. Kita sekali-sekali foto sebentar. Ya, kurang lebih. Ini hasilnya biar dia bisa auto-focus. Dan kita cover up. Mungkin untuk video review dan pengalaman pakai si D-Type ini. Aku akan bikin video yang lain. Jadi, mungkin sekian video kali ini. Semoga berlanggan. Sub indo by broth3rmax